10 Fakta Sosial Politik Pasca Putusan MK 1. Putusan MK mengundang kontroversial, putusan ini segera memicu pro-kontra di kalangan masyarakat dan partai politik, karena dianggap membawa perubahan signifikan dalam sistem politik Indonesia. 2. Merubah Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam putusan nomor 60, MK menetapkan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang baru, yang lebih rendah dari sebelumnya, membuka peluang lebih luas bagi generasi muda. 3. Electoral Threshold Dipertahankan Putusan nomor 70 menegaskan kembali electoral threshold, ambang batas pencalonan presiden yang tinggi, mempertahankan dominasi partai besar dalam pencalonan presiden. 4. Memicu Perpecahan Internal Partai Kedua putusan ini memicu perpecahan di dalam beberapa partai politik besar, antara kubu yang setuju dengan perubahan dan yang menolaknya. 5. Pengaruh Terhadap Pilpres 2024 Putusan ini diprediksi akan mengubah dinamika pemilihan presiden 2024 secara signifikan, termasuk siapa saja yang dapat maju sebagai calon. 6. Dukungan Generasi Muda Putusan nomor 60 mendapat dukungan besar dari kalangan muda yang merasa lebih terwakili dengan penurunan batas usia calon presiden, wakil presiden. 7. Gelombang Protes dan Dukungan Setelah putusan diumumkan, terjadi gelombang protes dan dukungan di berbagai daerah, dengan demonstrasi di beberapa kota besar. 8. Pertimbangan Hak Konstitusional MK menegaskan bahwa putusan ini diambil dengan mempertimbangkan hak konstitusional warga negara, terutama terkait keterlibatan dalam politik. 9. Kritik dari Tokoh Senior Beberapa tokoh senior politik menyuarakan kritik keras terhadap putusan ini, menganggapnya sebagai langkah yang bisa mengancam stabilitas politik. 10. Kajian Akademis Putusan ini telah memicu banyak kajian akademis dan diskusi di kalangan akademisi hukum dan politik, membahas implikasi jangka panjangnya terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Jangan lupa subscribe!